Harga bensin, gas, dan indomie mahal. Kenapa? Ya gara-gara invasi Rusia ke Ukraina. Sejak Rusia diberi sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris, sanksi ini ternyata nggak cuma berimbas ke Rusia, tapi juga ke ekonomi dunia. Amerika aja udah kena resesi. Bang, gue nggak peduli sama Amerika. Dampak ke negara kita Indonesia apa? Guys, are you ready for this? Udah siap? Harga indomie naik. Yaudah bang, gue makan mie sedap aja tuh sehari ini. Hey, kalian lupa ya, kalau semua mie instan itu bahan bakunya sama. Gandum. Rusia dan Ukraina itu adalah dua negara penghasil gandum terbesar di dunia. Ya jelas negara paling mie instan kayak kita pasti kena imbasnya. Oke, oke. Let's stop talking about Indomie. Ada banyak negara lain yang juga terdampak sama sanksi ini. Mereka harus mengikuti dan mengalami krisis energi. Hmm, kok bisa gitu ya? Seperti ini ilustrasinya. Bayangkan ada toko kelontong besar bernama R. Tempat para pedagang lain mengulak bahan-bahan pokok. Suatu hari, sang juragan toko R terlibat aksi kekerasan terhadap juragan toko kelontong kecil bernama U. Para pedagang lain menyaksikan kekerasan juragan toko R. Lalu memberi sanksi kepada si juragan. Dengan tidak membeli barang dari dia. Secara norma hukum, sanksi itu mungkin efektif dan wajib diberikan. Namun, ketergantungan pedagang-pedagang lain terhadap toko R membuat aktivitas pedagangan seluruh temkulak dan pebisnis terganggu. Walhasil, pasokan barang dan konsumen ikut serut. Kebayangkan ilustrasi tadi? Yah, Rusia adalah toko kelontong besar R yang lagi dikasih sanksi. Nah, karena sanksi ini, perdagangan dan konsumsi dunia jadi terganggu. Terus, apa sih yang bikin sanksi terhadap Rusia ini malah menjadi bumerang? Ini tak lepas dari kondisi Rusia sebagai negara eksportir komoditas. Dan komoditas pertama yang gini andalan adalah minyak dan gas. Rusia adalah produsen minyak terbesar ketiga di dunia, di belakang Amerika Serikat dan Arab Saudi. Mereka juga menjadi eksportir minyak terbesar di dunia. Dan eksportir minyak mentah kedua terbesar setelah Arab Saudi. Ini nih, beberapa negara yang mendapat pasokan minyak mentah dari Rusia. Amerika Serikat sendiri. Meski persentase impor minyak mentah Rusia negara itu hanya 3%, tetapi 20% total produk olahan minyak AS di Sumang Rusia. Nggak heran, saat AS dan Uni Eropa mengembargo ekspor minyak Rusia, harga minyak dunia langsung melambut. Dan itu baru soal minyak dan gas. Sebagai respons atas sanksi AS dan sekutunya, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan untuk menyetop sementara ekspor lebih dari 200 komunitas, termasuk gandum. Kita tahu, Rusia adalah eksportir besar gandum dunia. Pada 2020, nilai ekspornya mencapai 10,1 miliar dolar AS. Nggak cuma itu, Rusia juga mengekspor besi setengah jadi, nikel, sampai pupuk berbahan nitrogen. China menjadi pengulang utama komunitas ekspor Rusia dengan 14,9% di susul Belanda, Inggris, Jerman, dan Belarusia. Makanya, sanksi ekonomi dan penyentupan ekspor komunitas Rusia bikin banyak pakar memprediksi hal-hal kayak gini. Ini bukan isapan jempol saja. Amerika Serikat yang disebut raksasa ekonomi global bahkan terjerembab inflasi 8,6% pada kuartal 2, 2022. Terburuk selama 40 tahun. Singkatnya, Rusia adalah raksasa komunitas. Jika peran di Ukraina tak lekas berakhir dan sanksi ke Rusia terus berlanjut, bukan tidak mungkin dunia akan mengidap impotensi ekonomi berkepanjangan. Jadi, what do you think? Tulis di komen di bawah. Apakah sanksi ini harus terus berlanjut? Atau tidak? Terima kasih telah menonton!